Intro Ya Allah, Ya Rudi Jika suatu saat nanti aku jodoh cinta Jangan biarkan cintaku ini berkurang untukmu Hingga membuatku lalai padamu Dan sekiranya aku jatuh cinta Jatuhkanlah hati ini pada seseorang yang mencintaiku karenamu Agar kekuatanku lebih untuk mencintai Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulahi wabarakatuh Udah cukup tangki wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, gak kedengeran Udah ntar lagi teleponnya ya Udah di Jawa nih Dah Naneh dong Ya, kau masih apaan sih pak? Ya, ada kejelakaan kayaknya Apa? Ada kejelakaan Apa-apa pak, pegang dulu pak Bentar, bentar Inggin, inggin, inggin Siapa gak sih, Bi? Bi? Bi, Bi, Bisa buka mata gak? Ya, apaan mas? Ini ada kejelakaan di depan Longkari karanya longkari Saya sorun dautan raya, ayo cepet Iya, iya Bangnya sih ambulannya Oh, Nek Tolong saya berumur GD sekarang ya Ada perobatan tak berkelan Oke, oke Diperas lagi duga Iya Ayo, Pak, Pak, cepet pak Petang, petang Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, Pak, Pak Saya ikut ya, saya dokter Pak, 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 saya ikut ya Yaudah, ayo Tunggu Eh, kemana lagi? Saya mau bayar ojek Sudah, saya bayar Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Eh Fisya, lu dari mana aja sih? Ini kenapa bedara-bedara gini? Udah udah itu ntar aja. Kelasnya gimana? Gue masih bisa ikut gak? Kelasnya udah keluar dari tadi. Lu gue teleponin susah banget tuh. Gue teleponin lu baik banget tuh. Liat. Telepon apa? Telepon. Aduh kebawa lagi sama dokter yang tadi. Oh jadi itu beneran dokter ya? Maksudnya? Jadi tadi gue telepon lu. Terus dia bilang namanya dokter Alif. Dia dokter bedah syaraf gitu. Sekarang handphone lu dibawa dia di fakultas kedokteran. Masih bisa lupa gue. Kayaknya kalo bisa kelupaan. Sekarang gimana gak mungkin sih gue lupa. Fisya? Eh? Ada pak dosen? Loh? Kok kamu pernah berada-ada gitu sih? Iya kenapa sih? Kamu bebek aja kan? Bukan cerita juga. Bisa? Ntar aja Fisya ceritain. Enggak, enggak. Ini gak bisa dibiarin. Sekarang kita ke klinik. Eh Mas Juli gak usah. Fisya gak apa-apa. Ya tapi ini gak bisa dibiarin. Kita ke klinik. Kamu diperiksa. Siapa tau ada yang luka ya? Mas Jidan, Fisya gak apa-apa. Serius? Sekurang-kurang kayak gitu. Ini beneran gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Boleh ngomong bener gak? Jadi gini. Kita kan udah pernah lama. Dari Fisya tujuh tahun Mas. Oh iya. Bener, bener. Tujuh tahun. Pas banget. Waktu itu kan Mamu datang dari Masar. Kamu masih kecil banget. Kalo ingat itu lucu banget. Kalo ingat itu lucu banget. Itu yang penting. Penting banget. Dan... Dan jawaban kamu... Sangat berharga buat aku. Karena kamu... Seharusnya mau sama aku pisah. Kalau kamu bilang enggak. Aku gak tau. Aku gak tau harus berbuat apa lagi. Dan pastinya aku bener-bener pusing. Kisah. Kisah. Gimana menurut kamu? Gimana menurut kamu? Cincin ini bagus. Apakah cincin ini... Cocok buat... Salsu. Bisa. Bisa tujuh. Kamu gak apa-apa kan? Bisa. 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 Kamu gak apa-apa kan? Bisa. Kamu gak apa-apa kan? Coba-coba kamu liat. Kamu liat dulu cincinnya. Kira-kira Salsu suka gak sama cincinnya? Kira-kira Salsu terima gak lama kamu? Bisa. Aduh ya ampun. Bisa kamu liat dulu. Kamu... Kamu liat cincinnya. Kamu liat cincinnya. Kira-kira kalo misalnya saya kacita Salsu ini. Kira-kira Salsu terima gak lama kamu? Please. Ya. Ya. Gak kamu. Bagus. Sekarang Isya ada kelas ya. Bisa. Bisa. Bagus kan? Ya udahlah. Salsu. Dia juga bilang bagus. Eh santai dong Siya. Ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba. Ba-ba. 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 Siya. Oh kangen nih diliatin. Lo nangis kenapa sih? Tidak dong Siya. Lu kan mau skripsi, Syah. Ujian pikirin dia mungkuk. Ya ampun, Ra. Lu itu udah mumpon, Ra. Lu udah usah lupain dia. Mumpon itu susah banget, Ra. Sabar ya. Terus gimana? Lu pinjam itu deh. Apa? Apa kayak lu? Apa kayak gue? Oh, misalnya. Bentar ya. Lu pinjam dulu ya buat telepon buktri itu. Lu kenapa? Kenapa lagi gitu sih? Enggak, gue gak apa-apa. Ya, Kin. Lu gak apa-apa. Lu gak apa-apa kok. Hah? Bentar ya. Helo. Sebentar lagi mau buat operasi. Ya. Hei. Matin aja. Ya, Dok. Matin aja. Tapi bukan yang ini, yang bunyi. Ya Allah. Udah matin aja. Dari tadi banyak pelanggan yang telefon. Helo? Mbak yang punya handphone ya? Ya. Ya. Ini saya Fisya. Saya mau ambil hari saya di... Kapan kamu mau ambil handphone kamu? Iya. Segera, Pak. Kamu lagi di mana sih? Saya lagi taekwondo. Ya. Pokoknya hari ini juga kamu ambil kembali handphone kamu. Tadi-tadi banyak panggilan telepon. Ganggu banget. Ya udah, kalau gitu ngapain Bapak angkat. Ya udah, sekarang saya minta alamat rumah kamu. Nanti saya antar handphonenya. Bapak mau ngantar ke rumah saya. Bukan saya, tapi ojek. Hah? Ojek? Tenang aja nanti ojeknya saya bayar. Ya. Nih. Senang banget. Semoga semuanya berjalan dengan Ancar ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah ini dia pulang adikku. Eh mau kemana sini dulu? Aku mau mandi. Terus mau makan. Ngaper. Sini dulu dong Fi. Mas Jidan udah mau pergi loh. Kenapa? Itu bajunya kenapa lagi kayak gitu? Itu yang aku cerita tadi. Tapi gak apa-apa kok. Ya kan? Visya. Tadi... Mas Jidan lembar kasal Shia. Mas Jidan. Kamut ya. Kamu tau gak? Tadi itu Mas Jidan romantis banget. Eteh cincinnya. Mau ngomong apa tadi Kak? Oh iya. Eee. Jadi gini. Mas. Kamu aja yang ngomong mas. Kamu aja yang ngomong. Kamu. Itu kan ayah kamu. Eee. Jadi tuh. Kita. Mau. Ke Makassar besok. Kakak mau minta Abi buat jadi wali. Sekolah Umi apa? Iya. Umi gak apa-apa. Boleh katanya. Sekarang kakak ngabarin kamu. Semoga kamu juga gak apa-apa ya. Oh ya udah. Kalo Umi gak apa-apa kenapa aku harus apa-apa? Gue ketek. Udah ya. Kalo aqui mas. Gak apa-apa. Kamu tenang aja. Nanti kita bicarin lagi. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ba... Pak! Mana Gojeknya? Jadi gini, tadi saya dari rumah. Dari Ojek ke Susabangan. Dan kebetulan juga memang ada acara di sekitar sini. Makanya saya sekarang nyamperin handphone kamu, dan mastiin juga nyampe ke tangan kamu. Oh ya, makasih. Orang-orang zaman sekarang, lebih galau kalau kehilangan handphone daripada pacar sendiri. Enggak, saya gak pernah kehilangan pacar. Maksud saya, saya gak punya pacar. Kenapa sih? Enggak, Pak. Maksud saya tuh... Ya, ya, ya. Saya juga mau minta maaf. Tadi beberapa kali kebuka handphonenya. Soalnya sama persis dan... ringtone-nya juga sama. Kayaknya saya harus diam di ringtone deh, Pak. Soalnya takutnya ntar HP Bapak yang kebuka sama saya. Siapa, Medya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada masalah. Pak! Eh, anak kecil yang tadi gimana? Alhamdulillah udah sadar dan... orang tua yang ibu beri kasih. orang tua yang ibu beri kasih. orang tua yang ibu beri kasih. Alah, balikin HP. Kan bisa nyuruh orang. Kamu tau gak dokter Alif itu paling gak suka nyetir? Tuh, lihat tuh. Pakai bom mobil segala lagi. Dia memang udah kira-kira apa sih? Ya ampun, adikku. Kamu gak tau dia siapa. Lihat nih. Eh, eh mau kemana? Pakai. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu. Hari ini kalian semua mengharapkan dokter Gian untuk mengajar. Tapi beliau tidak bisa hadir karena ada halangan. Jadi untuk hari ini aja saya akan mengajar kalian semua. Jadi sekarang tolong buka bukunya di bab sebelas. Bukunya kebalik. Oh, iya, iya pak. Bab sebelasnya. Ya. Betul. Akan. Begum. Bat bontik. Bukunya, buah... Begum. Iya. Buah. Iya. Buah. 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 Assalamualaikum. Abie. Salsa. Abie. Anak Abie. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik Abie. Masuk. Fisya. Abie kamu kan datang jauh-jauh dari Makassar. Ya kan cuma buat pernikahannya Kak Salsa Umi. Ya kan anak Abie ada dua. Salsa sama kamu. Oh Umi. Fisya gak bisa. Jangan paksa Fisya ya. Maafin Fisya ya Umi. Nah Fisya mau bajar juga Umi. Jangan laman思wa. Jangan laman意. Jangan laman. Jangan laman. Jangan laman. Terima kasih. 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 Bisa gak jadi datang kesini? Datang kok. Loh? Umi bisa aja sih. Hei. 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 Ya ampun. Ini pengantin udah dateng. Kenapa eke gak dikasih tau. Sebentar maaf ya. Ya ampun. Ya ampun. Surti. 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 Duh. Ini kan kit zaman now. Ini kan kit zaman now. Namanya Anwar. Jadinya Ece. Jadinya Ece. Ece. Ya ampun. Ya ampun. Ada apa sih? Cus dibantuin. Ayo masuk. Bantuin. Astaghfirullahaladzim. Ini mas 11-12. Udah deh sini deh. Berfisya aja sendiri. Ih. Kok dia istighfar sih bos? Emang kita setan? Udah. Muka lu emang kayak setan. Duh cepetan bantu yang lain yuk. Cus. Kenapa aku sepi begini? Iya. Eh Pak Profesor sudah datang. Maaf Pak Profesor lagi ribet. Aduh kotek deh pala Annabel. Eh Pak Profesor mau ganti baju sekarang? Eh mas. Sebentar mas. Biar istirahat dulu aja. Mas. Mas. Panggil Eka Annabel. Emang Eka tukang cendol dipanggil Mas. 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 Iya. Mendingan istri saya dulu aja sama ibunya. Bentar. Eh. Kamu pasti Naila. Dan ini yang cantik Tante Mia. Yuk kita ganti baju sekarang. Ayo. Ayo silahkan. Ayo. Ayo. Sebelah sini. Sebelah sini. Ayo. Ayo Tante. Ayo. 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 Saya juga sudah cuci darah. Tiga kali seminggu. Ya. Tapi yang paling penting. Hampir semua anak didik saya sudah jadi dokter papan atas. Mas. Aduh. 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 Profesor. Ini kok among tamunya kurang satu. Pusing ini Profesor. Kurang satu lagi. Siapa ini? Aduh Mas. Saya lupa ngabarin. Tadi temen saya mendadak gak bisa. Terus gantinya siapa? Bukan yang ini. Udah yang ini aja. Gede. Pas banget sama bajunya. Mas. Ini aja. Badannya sedikit milu ngebayanginya. Ayo Mas. Mas. Ayo. 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 Mas. 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 Oh. Pak Alif. Ngapain ini? Saya, temennya dokter Kafa. kamu sendiri apa hubungannya sama beliau bukan saya bukan sama dokter kafa tapi sama Profesor Husein Emang kamu saudaranya profusen Hai u-u-u-u udah senggol-senggolan aja di sini tuh kan bajunya pas kalian berdua cocok-cocok jadi pengantin foto dulu ya udah sekarang aja eh dikirim kemana belum juga minta nomor teleponnya ih gede enjil banget ini lu kayak brandingります di dapat nomornya ini Mas Hai Oh Israel Terima kasih sekali. Saya kena ngawayat semeriksa kamu. Baiklah. Saya kena ngeri. Assalamualaikum. Maafkan saya. Tetapi ini adalah permintaan terakhir bagi saya. Saya mengizinkan kamu untuk menjalankan wasiat adik kamu. Silahkan kamu menikah dengan Mia. Tapi saya gak bisa tetap menjadi istri kamu. Saya akan bawa Salsya dan Fisya pindah ke Jakarta. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kapan main ke Makassar? Belum tahu. Isang. Kamu masih ingat dulu minta Abi antar kamu ke Pantai Losari. Sudah bagus sekarang. Bersih. Besok. Besok Abi pulang ke Makassar. Pak Profesor. Aduh Pak Profesor. Semua sudah ganti baju. Sudah rapi. Kenapa Pak Profesor malah rumpi-rumpi disini. Ayo ganti baju sekarang. Cus. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo Pak Profesor. Ayo Pak Profesor. Ayo Pak Profesor. Ada tiga belas perkawinan ini yang mesti keurus. Ayo. Ayo. P開始. » Alif, Bapak tuh deket sama Adi. Maaf maksud saya, Bapak deket sama Profesor Husem. Iya, sangat dekat. Kalau nggak ada Profesor Husem, aku belum tentu bisa jadi dokter bedah. Iya, Pak. Pak, saya mau. Oke, ayam sama Profesor Husem. Sama Profesor Husem. Makasih ya, Pak. Ya, masuk. Bisa dimulai sekarang, Prof? Sebentar ya, Suster. Baik, Prof. Saya lapor dulu ya. Permisi, Prof. Terima kasih. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak pernah lakukan. Mertapa meriahan! Temu saya? Temu saya? Temu saya? Temu saya? Siapa, Fie? Mencuba siapa, Umi? Astagfirullahaladzim, kamu kenapa? Ya iyalah kita harus kesana. Masa abikritis kita malah diskusi? Mas, pesen tiket buat 4 orang ya. Empat buat siapa? Mas, nanti aku telefon lagi ya. Kamu ngapain sih nginpan dendam kayak gitu? Dia itu ayah kamu. Enggak, enggak. Fisya enggak mau ikut. Umi aja bisa maafin Abi. Kenapa kamu enggak? Kata siapa Umi maafin Abi? Kamu enggak ngeliat gimana sikap Umi ke Abi di nikahan kamu. Gimana sikap Umi ke Tante Mia. Kamu harus punya di pihak siapa sih? Di pihak kita atau di pihak sana? Eh, bisa enggak kita enggak memihak? Kita itu cuma anaknya, Fie. Kita tuh enggak ngerasain apa yang Umi rasain. Oh ya udah kalau gitu. Kamu kayaknya perlu ngerasain ya gimana rasa ditinggal sama suami. Biar kamu tahu apa yang dirasain Umi. Astagfirullahaladzim, Fisya. Kenapa Umi bisa maafin Abi. Fisya hidup jodoh mati. Itu takdir. Dan ini adalah takdirnya Umi. Umi hanya berusaha untuk bisa berdamai dengan takdir. Terus emang Umi mau menghasilkan Tante Mia. Dari dulu sampai sekarang, Umi berusaha membayangin apa yang dirasakan Tante Mia. Dia baru kehilangan suaminya. Tapi karena masyarakat almarhum suaminya, dia harus menerima suami baru. Dan sebenarnya tak pernah dia minta. Dan bukan hanya sekedar suami baru. Tapi itu adalah kakak iparnya. Dan ayah dari keponakan-keponakannya. Abi memang bukan suami Umi lagi. Tapi beliau gak pernah berhenti jadi ayah kamu. visima kasih telah menonton. KKK Oh, Tunggu. Pagi, Dok. Iya, Dok. Gimana, Dok? Saya sudah beri obat penurun tensi, tapi HB-nya memang rendah. Hanya 4. Jadi, saya instruksi untuk transfusi. Transfusi. Terima kasih. Ya, Sus. Ada keluarganya di depan. Maaf. Saya... Fisya datangkan dulu. Sebenarnya tadi, HB nanyain Fisya terus. Mas, kamu ke depan dulu ya. Maafin Nabi lah, Umi. Maafin Mama. Maafin Naila juga, Umi. Umi mau ketemu aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. B. B. Tidak ada di depan. Tidak ada di depan. Silahkan, Kak. Di sini aja. Mia. Nabi. abu jangan kisah ya 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 Salsa Salsa bisa mana Salsa ada di depan bisa mana bisa Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Aku kan sore nanti mau berangkat ke Makassar. Kak Fah minta aku datang. Aku bisa sekalian beli tiket buat kamu. Belah usah, Pak. Saya bisa beli tiket sendiri. Tapi provo seniorin kamu terus, Fisha. Ya udah. Maaf kalau aku ganggu. Pak. Saya tahu, Bapak deket sama Profesor Hussein. Tapi saya enggak. Aku enggak akan biarin kamu bersikap seperti anak kecil seperti ini. Terus kenapa Bapak urusin saya? Karena aku bergelia sama kamu. Dan aku sama sekali enggak nyangka. Kalau kamu enggak sayang sama Bapak kamu sendiri. Aku enggak mau kamu sampai menyesal, Fisha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alif. Alif. Aduh. Aduh. Terima kasih, Alif. Sudah datang. Fisha sama kamu, kan? Aduh. Ya, Abi? Aduh. 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 selamat menikmati Palingan beberapa jam saja Saya sendiri akan mengawal beliau Dan dokter Alif akan ikut sama saya Tapi resikonya terlalu berat dok Saya tahu dok Kami berdua akan menanggung resiko ini Saya mohon dok Tolong dok Sejak kita berkisah 16 tahun yang lalu Cita-cita Abi cuma ada dua Yang pertama Abi ingin Kita berdua duduk di sini Alhamdulillah Akhirnya terkabul juga keinginan Abi Iya, Abi Yang kedua apa, Abi? Abi ingin Menjadi wali nikah kamu Abi ingin Bapak Habi sudah dapat meninggalkan Fisya. Sejak Habi kehilangan Om Khasad, bukan kebar Habi. Jiwa Habi sepertinya kehilangan sebarang. Supaya Om Khasad tidak hilang kejiwa Habi berjanju untuk melakukan semua kegiatan Om Khasad, termatuh menikah istrinya. Dan juga akan mengatakan waktu kegiatan. Mereka akan mengatakan waktu kegiatan Om Khasad, seperti kegiatan Om Khasad. Terima kasih. Sebentar kapan? Ah, bisa. Kemarin itu, Alif datang menemui Abi. Dia melamar kamu. Abi bilang, ya terserah kamu. Kalau kamu senang, Abi akan siap menjadi wanita kamu. Kenapa saya, Pak? Setiap kali aku selesai soal istihara, yang muncul selalu baca kamu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa. Abi mau bicara sama kamu. Bisa. 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 Gabi. Bisa. Abi. Abang... 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 Abang masih mahu... Jadi, aku hari ini kau Fisya. Abang... 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 Saya... Surat Al-Rahman saja, Pak. Oh iya... Ah... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pernah diriku membenci tak mengharapkan adamu oh disisi cintamu tulus abadi tak sempat berbakti Tuhan terimalah dia beri sejuknya deburan syurga maafkan ku yang tak pernah bisa menjadi yang selalu dia pinta hati tak sanggup berkata selamat menikmati Assalamualaikum 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 bahagia itu adalah bersama dengan teman dekat di acara expander Tones of Real Happiness kebahagiaan kebahagiaan bebas dalam berekspresi mencapai apa yang semuanya kita inginkan dan bersama dengan keluarga itu bisa ketemu teman-teman baru dan pengalaman baru Oh Real Happiness Oh Real Happiness kita akan saksikan Oh bahagia untuk kita semua keluarga Indonesia Jangan deh Pak, mendingan Visya di kamar yang satunya lagi aja itu kan kamarnya Pak Alif Jangan kamu kan biar bisa ngerjain skripsi di kamar saya ada meja kalau di kamar sebelah gak ada meja aja Yaudah gini aja deh Pak mendingan kita tidurnya bareng aja gak apa-apa di keluar pahit tapi ini ini kan bisa terima kasih 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 Hai tidak memarik Oh wow Kenapa salah buka deh kamu bukan apa yang kiri Anam ya udah cepetan nih udah kedinginan nih Iya 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 cepet Nih Eh kamu ngapain kamu ngapain Kenapa sih kamu udah halal Kok udah pakai baju sih aduh Mas judi cepetan ah ntar telat subuhnya cepetan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So it might go out of the wall I mean 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 Terima kasih. Terima kasih. Eh, ini apa nih? Cincin apa? Lo tunangan? Enggak, nanti lo. Loh, ih, ini cincin dari mana? Enggak, enggak dari mana-mana. Ya ampun, Fisya. Lo berita online aja, lo ngomong sama gue. Masa ini lo tunangan? Gue enggak tahu. Tunangan sama siapa? Loh, rara. Gue enggak tunangan. Ah, kawin. Oh my God, kawin. 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 Bukain, kawin siapa? Abis, abis nolakas tau gue. Bukain, nolakas tau siapa? Ya ampun, Fisya. Gue, nikah sama aku. Apa? Kok bisa? Iya, gimana? Dia itu ngelamar gue di Makassar. Dan depan bokap gue. Jadi gimana? Lo serba salah. Ya, tapi kenapa lo terima? Emang lo cinta sama dia? Hah? Iya. Lo benci sama bokap lo seumur hidup lo? Karena bokap lo ngikutin wasiat adenya. Sekarang, lo malah ngikutin wasiat bokap lo. Aduh, lo kebalat. Gitu sih ngomongnya. Abis lo enggak cerita-cerita sih sama gue. Gue kan baper. Rara, Rachel. Dengerin gue ya. Gue itu bingung. Gue enggak tahu cahaya jelasinnya ke lo itu gimana. Karena menurut gue ini, ini aneh banget, rak. Iya sih, itu aneh. Gue setuju. Tapi anyway, gue senang sih. Akhirnya lo bisa move on. Dari Jidan. Selamat, ya. Ada berita apa? Enggak. Oh, itu pak. Ada beasiswa. Oh. Mas, kita ada beasiswa. Kebiasaan deh. Pelan-pelan jalan ya. Sini-sini. Biar Mas Aja yang bawa ya. Mas, aku bisa bawa semuanya sendiri, Mas. Udah, biar Mas Aja yang bawa. Kamu pelan-pelan jalan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sama lagi. Waalaikumsalam. Biar Mas Aja. Mas, aku bisa. Udah, pelan-pelan. Nanti kalau banyak goyang, kasihin sama dia-dia bayinya. Ya kan? Ini. Makan yuk. Ini minumnya? Mas. Satu lagi. Eh, eh. Udah, udah, udah. Biar Mas Aja yang ngambilin, ya. Mas, bisa. Udah, biar Mas Aja yang ngambilin. Ya. Oke. Kamu harus makan yang banyak. Sama dede bayinya juga. Oh, iya. Besok sidang gimana? Udah siap? Udah. Insya Allah. Terus siapa yang ngemenin? Besok aku praktek loh. Alif juga keluar kota kan? Ya udah, biar aku aja ngemenin. Gak usah Mas. Jalan visi aja sendiri. Pokoknya besok, pas sidang kamu tuh harus tenang. Jangan lupa baca doa. Kalau bisa tuh, semua dosen-dosennya anggap aja gak ada mukanya. Tuhan dosen yang ini? Terus gimana biarsiswanya? Biasiswa? Biasiswa apa sih? Iya, biarsiswa. Katanya mau lanjut ke Belanda kan? Emang iya? Kok aku gak tau? Belum rencana aja kok, Kak. Pasti mendapat izinnya dari Mas Alif. Ayo. Enggak. Emang, emang Visya belum ngomong sama Mas Alif. Kenapa saya harus mendengar masalah biasiswa itu dari Jidan? Jidan kan dosen Visya, Mas. Kaya suami kamu. Mas, kayak gitu gitu. Kapan kamu ngomong sama dia? Mas. Kapan? Atau lalu? Pernah. Pinggu lalu. Apa dia masih istimewa buat kamu? Mas Visya gak suka ya kalau dia pojok-pojokin kayak gini. Eh, saya tanya sama kamu. Apa dia masih istimewa buat kamu? Mas, Mas itu kenal apa sih, Mas? Dengerin dulu dong. Dengerin Visya dulu. Visya itu cuma ngeliat dosen-dosen biasiswa, Mas. Di Madi. Terus tiba-tiba Mas Didan tuh lewat. Jadi mau gak mau ya kita ngomongin soal itu. Saya ini mau surah-surah kamu kecil dan. Oh, jadi Mas baca-baca ya? Mohon Visya ya? Kamu masih cinta sama dia? Mas gak percaya sama Visya? Jawab pertanyaan saya! Mas, 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 saya pikir sebagian hati gambar bisa mencukup. Mas, sarapan dulu ya. Assalamualaikum. 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 Kak, maafin Fisya ya. Fisya suami ini banyak pahas sama kakak Fisya. Dek Fisya ini mengalami gejala kaki tangannya kesemutan. Sering baal dan belakangan mata kanannya mulai buram. Iya dong. Sudah berapa lama? Jadi kalau kaki Fisya suka lemah itu udah dari SD dong. Cuman gak tau kenapa belakangan ini mata Fisya jadi sering buram. Dari hasil pemeriksaan kami, Dek Fisya mengalami multiple sclerosis. Dari hasil pemeriksaan kami, Dek Fisya. Karena serangan penyakit autoimun. Autoimun itu yaitu sistem kekebalan tubuh Dek Fisya menyerang satu musim. Dalam hal ini yang diserang adalah susuran secara pusat, termasuk otak dan sistem secara tulang belakang. Untuk sembuh total agak berat, Dek Fisya. Tapi untuk terapinya cukup banyak. Dek Fisya, kemudian terburuknya apa? Kemungkinan terburuk Dek Fisya bisa mengalami kerumpuhan total. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.